Halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam ketemu lagi nih bersama Bang Reza Oke kali ini abang bakal ngajarin kalian bagaimana caranya menggambar Sherry Udah siapin HPnya disiapin semua peralatannya stylusnya dibukai bispennya langsung dibuat lembaran baru lembaran baru kayak hidup ya buat lembar baru kertas baru maksudnya lembar baru apapun itu namanya terserah ukurannya yang nyamannya kalian kalau selama kerja ya oke di sini abang bakal ngajarin gimana sih step by step menggambar Sherry pertama-tama masukin dulu ininya gambar objeknya oke kalau kalian belum punya objeknya kalian bisa cek link di deskripsi box ya kalian bisa download atau kalian punya objek yang lain bisa dicoba ya atau kalian mau ngikutin yang ini harus diikutin sih sebenarnya karena biar tahu hasilnya gimana ya bisa kalian lah bisa kalian lah bisa kalian download lah ya di cek linknya di bawah oke nah ini sini abang udah mau ini ya buat buat apa sketsa ya benar sketsanya dulu menggunakan sketsa pen bang dapat sketsa pennya dimana kalian ubah-ubah di video mana ya abang lupa pokoknya ada itu kemarin abang share ini ya bisa kalian screenshot udah ada abang share itu apa QR code-nya ya itu di depan video pembukaan itu ada bisa kalian cek deh satu-satu abang lupa yang mana oke itu ya sketsa pen buhu nah disini bisa kita buat ininya ya langsung buat sketsanya ini abang enggak enggak pakai tracing-tracing enggak kayak buat cendol yang kemarin yang video itu ini karena kalau buah ya buah makanan itu abang lebih suka buat sendiri kita sketsa sendiri enggak enggak pakai tracing-tracing kita karena kan enggak perlu bentuk yang pasti juga kan bebas bentuknya juga enggak masalah Oke ini abang percepat supaya nggak bosen ya karena kalau kalau untuk sketsa sendiri kalian bisalah bebas mau tracing juga kalau kalian mau eh tracing memang gua silahkan ya tapi abang sih lebih suka yang kayak gini ini ini awalnya berantakan hingga jelas bentuknya tapi hasilnya gila-gila parah keren banget muji diri sendiri enggak masalah Oke ini udah selesai sketsanya kalian udah selesai selesai nonton ya belum dong jangan selesai dulu nontonnya jangan diskip-skip ya supaya kalian dapat informasinya Oke setelah itu tahap yang berikutnya adalah kalian buat layer baru eh buat layer baru masukin kertas-kertas sininya ya efek kertasnya Abang saranin sih kalian pakai kertas yang baru ya linknya ada di deskripsi kertas yang baru ini kertasnya rekomendasi banget sih dibanding kertas yang sebelumnya tapi kalau kalian mau pakai kertas yang sebelumnya juga nggak masalah nyamannya kalian aja tapi kalau abang sih lebih nyaman yang kertas yang baru ini lebih lebih keren aja menurut Abang teksturnya terus ke efek watercolor lebih dapat dan jangan lupa di rubah ke Linear burn Oke mungkin ada yang baru ya selamat datang loh yang baru salam kenal kalau masih bingung bisa jalan-jalan ke tutorial abang yang sebelum-sebelumnya Oke ini Oke kenapa Bang ini ini dicerahin handphonenya tuh itu kertasnya bagus banget kalau yang yang abang pakai ini yang yang sekarang-sekarang ini ini bagus resolusinya bagus banget nih Nah ini kalian buat layer baru untuk pelet kalian bisa pakai di pen hard yang hard di pen yang hard untuk ngambil warna Hai jangan lupa lo peletnya itu di atas si kertasnya ini ke kalian bisa ngepiknya kayak begini epic hollernya yang kayak kayak begini atau kalian cari-cari sendiri enggak masalah ini abang sih lebih gampang aja lebih gampang Hai dan ini kita mulai buat ininya untuk layer warnanya warnasi objeknya warna objek Hai bisa kalian buat itu dibawa sketsa ya ingat ya dibawa sketsa untuk yang anak lama nih yang udah udah ngikutin abang dari awal udah ngerti nih pasti urutan urutannya nih nih warna objek sketsa terus kertas palet nah diatasnya lagi folder foldernya untuk apa silahkan lihat di video-video yang sebelumnya pasti kalian paham deh untuk apa folder itu tapi disini abang belum buat folder ya Oke tahap pertama yang abang lupin itu abang pakai sketsa watercolor yang H2 nah disini abang pengen abang menghilangkan si sketsanya terus efeknya itu ada garis pinggirnya kalau kalian bingung garis pinggir itu gimana kalian bisa tonton video abang yang duplicate nah disitu udah abang jelasin ada garis pinggir terus ada yang tidak bergaris pinggir nah disini abang yang pakai garis pinggir garis pinggir ya ada edge-nya ada ya garis garis di setiap sisinya itu loh ada garis-garis tegasnya gitu nah ini abang percepat supaya nggak bosan eh pokoknya kalian ratakan eh hasilnya seperti itu terus kita penuhi kita isi eh dengan siang watercolor H1 H1 tadi pakai H2 ini pakai H1 untuk memenuhi permintaan ini supaya lebih penuh aja warnanya dengan dengan opacity yang rendah di lebih rendah dibandingkan yang H2 ya yang sebelumnya nah kalau udah penuh terus kalian ambil yang sketsawater watercolor yang watercolor aja itu untuk ehm kayak nambahin warna tapi lebih ke efek-efek-efek kayak kalau kalian main watercolor yang Rio itu kalian ambil warna terus kalian masukkan ke ah ini efek yang wet wet nah itu dia efeknya wet wet itu kan ada wet to dry dry to wet atau wet apa nah ini wet 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 benar nggak sih istilahnya enggak tahu ya bener apa enggak ya wet wet kayak basah dengan basah jadi si kertasnya masih basah terus eh kuas kalian masih basah kekuas kalian juga penuh dengan air gitu nah istilahnya kayaknya wet wet deh kalau nggak salah nah seperti ini bisa kalian lihat objeknya terus kalian samakan kalian penuhi deh warnanya nah ini ini kelanjutnya kalau udah penuh kalian ambil yang H2 untuk buat yang gelapnya nah disini karena memang abang konsepnya adalah untuk pengen menghasilkan ada yang garis-garisnya gitu oke semi-watercolor gitu ya apa sih semi-watercolor nggak sih atau apalah gitu ya istilahnya nah disini kalian bisa lihat pakai H2 nah itu jadi kayak ada garisnya nggak sih ya kan kalau kalau efek si kita ngelukis pakai watercolor asli yang airnya udah kering nah kayak gitu hasilnya abang pengen memunculkan seperti itu efeknya nah untuk menghilangkan garis yang atas kalian ambil yang water water kalian tambah-tambahin air supaya dia ngeblend sama warna yang sebelumnya warna yang di atas yang merah nah seperti itu jadi kalau konsepnya udah tahu kan caranya kalau kalian udah download ini brush abang itu kan ada gambar panduannya nah kalian paham itu kalau dari atas ke dalam dari dalam keluar keluar ke dalam itu ada beda efeknya Hai disini abang gak jelasin lagi ya kalau mau yang mau lebih tahu bisa kalian cek aja di video abang yang duplikat itu udah jelas banget sih kalau disitu abang jelasinnya nah ini mulai nge-fill lagi eh men memenuhi lagi memenuhkan ruang-ruang yang kosong tadi ya warna-warna yang masih tidak terlalu terang menggunakan si skets of watercolor aja kalian tap-tap aja terus kalau kurang gelap kalian tambahin lagi opacity-nya ya tambah-tambah satu ya tambah-tambah satu tambah-tambah satu gitu nah ini ini udah mau udah jadi sih kalau kalian ini oke nah ini di bagian bawahnya juga ke kalian ulangi ya caranya kayak di atas yang yang itu yang bagian atasnya kalian ulangin aja step-stepnya sama-sama enggak ada yang berubah kalau kalian pakai H2 m1 maksudnya pakai H1 kalian jangan lupa pakai water supaya untuk menghilangkan garis pinggirnya supaya lebih ngeblend aja warnanya gitu nah ini abang udah ini sih kayak udah finishing sih gitu lebih ke finishing sih ini kalau yang ini karena udah jadi kan udah jadi mendebalkan warna sih sebenarnya udah lebih-lebih ke situ karena eh dasarnya udah udah selesai tadi yang penting kalian tahu konsep-konsep lukisan yang pengen kalian gambar nih kalian mau yang realistik atau yang kayak begini nih yang kayak kayak abang buat jadi kalian harus tahu dulu jadi lepas ngelukisnya itu nggak bingung nggak bingung ngapainnya gitulah oke ini masuk ke yang sebelahnya ya ceri yang kedua-ceri yang kedua itu warnanya lebih muda karena mungkin intensitas cahayanya itu lebih lebih banyak ke dia jadi warnanya lebih lebih muda itu dibandingkan ini di sebelahnya kalau yang sebelahnya lebih agak gelap ya Nah ini konsepnya sama-sama yang sebelumnya itu dipakai watercolor yang H2 bisa kalian penuhin nah disini Abang kan nggak pakai warna putih sama sekali nggak pakai warna putih untuk si cahayanya jadi pakai jadi di ini aja nggak di diwarnain dipisah gitu ya kayak real watercolor lah tanpa menggunakan warna putih ini keren sih ini ada yang lupa abang gambar di bagian buahnya itu yang bagian bawah itu kayak ada putihnya cuman lupa aja gitu kelupaan untuk menggambar itunya itu bisa kalian pakai kalau kalau udah jadi bisa tambahin warna putih ya nggak apa-apa nggak masalah nah ini konsepnya sama caranya sama untuk yang disebelahnya kayak yang sebelumnya jadi yang pertama kali adalah menggunakan H2 skaza watercolor H2 terus kalian isi dengan H1 terus kalian tambahin jadi warnanya menggunakan yang watercolor aja skaza watercolor aja Nah kalau udah itu kalau kalian mau lebih dipel lagi warnanya bisa kalian pakai skaza watercolor atau watercolor yang H1 dengan syarat kalau kalian mau menggunakan H1 kalian harus menggunakan yang water supaya warnanya itu ngeblend nggak terlalu kaku nah diblend hanya satu sisi ya jangan dua sisi jadi bisa meninggalkan jejak kayak H nya gitu di bawah kalau kalian perhatikan tuh di bawah bagus banget sih ini parah ini ini abang untuk kayak biar meleber gitu itu ininya warnanya karena kayak efek-efek kebanyakan air lah gitu kayak di sini udah mulai emm mempertajam warna ya menggunakan si watercolernya aja skaza watercolor mempertajam warna ingat kalian mainnya itu di opacity yang rendah dulu jangan langsung jangan langsung tinggi ya terkecuali jadi memang si objeknya itu kayak warna hitam pekat terus warna warna-warna yang pekat itu bisa kalian pilih menggunakan si opacity yang tinggi ingat yang pekat itu bisa kalian pakai opacity tinggi pekat banget ya dengan syarat pekat banget Nah kalau yang ini kan tidak terlalu pekat jadi masih bisa main di opacity rendah lah gitu jadi kalian harus pintar-pintar nih main di opacity harus pinter-pinter jadi punya strategi lah gitu jadi melukis ini harus harus punya strategi juga loh bukan asal ribet banget loh jadi kalau nggak tahu apa yang mau digambar terus jenis lukisan apa yang mau digambar itu kita bakal kehilangan bingung di pertengahan jalan Hai nah ini keren banget ini udah dicoba ngilangin apa sketsanya parah abang ngeliatnya langsung gila keren banget bisa kalian coba ayo bisa kalian contoh ambil handphonenya tapi selesai dulu selesai nonton ini dulu ya selesai baru dicontoh nah ini abang lagi buat tangkainya tangkai ada sih cerinya konsepnya sama karena memang konsep awalnya adalah abang pengen punya lukisan yang edge gitu ya yang ada garis pinggirnya kita nah ini bisa diulangi caranya yang sama kayak mewarnai buahnya eh main-main di colornya warnanya terus konsepnya samalah sama enggak jauh beda ini kalau dibanding sama yang water eh kalau watermelon yang semangka ya ini kalau semangka kan masih pakai em brush yang lama ya brush brush belum belum pakai sketsa brush ini masih sketsa watercolor aja ya kalau nggak salah jadi belum selengkap ini hasilnya juga masih kayak biasa aja gitu nah tuh lihat detail banget sih ini parah ini kalau kalau disamain sama sama procreate ini bisa lah 11-12 lah gitu ya bisa sombong lah gitu bisa sombong lah nunjukin hasilnya dengan syarat kalian pakai kertas yang ini ya kalau pakai kertas yang satu lagi kayaknya agak sedikit sulit ya untuk disamakan jadi kalau pakai kertas yang ini kalian bisa bisa agak sedikit sombong nih aku bisa lo melukis dengan ibis pen hasilnya kayak dari procreate gitu bagus loh berkat berkat keuletan nih yang penting kalian harus ulet harus rajin harus rajin ngulik ya ngulik objek-objek baru yang menurut kalian punya tantangan nih jangan-jangan kita tiap hari gambarnya itu-jangan jadi harus harus naik nih tantangannya maybe ini kita gambar ceri hari ini next kita gambar-gambar jadi gambar buah apa gitu jadi punya tingkat kesulitan yang makin lama makin tinggi ini udah udah mau selesai sini mau buat ininya ya buat bayangannya Oh ya kalau untuk bayangan sendiri kalian buat layer baru ya layer baru ini abang buat layer baru ini layernya itu dibawah si warna cerinya kenapa bang kok kok buat layer baru supaya tidak mengganggu jadi kalau misalnya cerinya mau di apa-apain pun mau diedit-edit dengan bentuk dengan warna terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.